Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Budi Karya Sumadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II Ramadan Ramadan satu yang saya nanti Bila sebulan Satu minggu, satu hari Maka Ramadan itu adalah yang saya nanti Mengapa begitu? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari Ramadan Puasa Kita terkadang tidak habis pikir Bagaimana tiba-tiba kita begitu kuat satu bulan berpuasa Dan itu adalah hidayah Allah Kita kuat dan lebih sehat biasanya Lebih langsing kalau yang mau diet Saya pikir kuasa adalah jalan keluar Kita bisa belajar bagaimana meminit sendiri Untuk makan, untuk menahan nafsu Dan ini kita jadikan modal untuk setelah kuasa Kita berubah menjadi suatu insan Yang bisa menahan nafsu Dan yang hebat tubuh kita langsing Paling tidak kurang lima kilo Hal-hal seperti ini adalah suatu konsep hidup Yang diberikan Allah pada kita Yang kadang-kadang kita lupa Dan Alhamdulillah Setiap tahun kita diingatkan Bahwa sebenarnya ada konsep hidup Berpuasa yang luar biasa Siang hari kita berpuasa Dan malam hari kita beribadah lainnya Kita diberikan kesempatan untuk bertaraweh Bersama teman-teman kita Kita bersilaturahmi disitu Dan juga mendalami apa artinya Islam Apa artinya kita berlaku masyarakat Yang kita harus saling mengisi Jauh lebih dari itu Di malam hari biasanya Di tengah Ramadan Itu kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan ibadah Yang kita bisa tahu Apa yang kita lakukan selama tahun ini Apa yang kita sudah perbuat Apa prestasi kita Dan kita menginstrifeksi Untuk melakukan perbaikan-perbaikan Di tengah malam Ramadan Biasanya Banyak hidayah-hidayah yang diberikan pada kita Banyak hal-hal yang kadang-kadang Tidak mungkin terjadi itu terjadi Nah oleh karanya Biasanya dari puasa Dari taraweh Dari kegiatan sholat malam Dan dalam berbuka puasa pun menjadi suatu hal yang unik Dimana biasanya kita sesama alumni Sesama teman di kalam muda bertemu Dan kapan berbuka puasa menjadi suatu waktu yang indah sekali Bulan puasa Ramadhan Untuk masyarakat Indonesia adalah satu yang dinanti Bagi saya Bagi keluarga saya Juga suatu yang dinanti Dan lebih dari itu Saya dan teman-teman saya di Angkat Sakura II Membuat Satu kegiatan Ramadhan Supaya apa Satu sisi kita Mempunyai kebedulian terhadap Sesama Tetapi kita juga melatih Diri Bahwasannya Kita ini punya komunitas Komunitas Dimana Bandara Sukarno-Hatta Bandara Palembang Harus ada suatu sinergi Harus ada suatu toleransi Antara Angkat Sapura Dengan Sekitarnya Ini suatu yang penting Karena kita tahu Masyarakat itu tidak berdiri sendiri Perusahaan kami tidak berdiri sendiri Kami Berasal dari masyarakat Untuk masyarakat Dan oleh karenanya Saya Mengharapkan Hal-hal ini Bisa menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan Selamat Berbuka Puasa Terima kasih